Halo teman-teman selamat datang di Magic Trader apa kabarnya hari ini teman-teman selamat jumpa kembali ya setelah lama off ya hampir satu bulan kalau tidak salah saya off sekarang kita kembali lagi semoga mulai konsisten lagi ya upload di YouTube dan di fokus di grup ya hari ini ada bantingan ya tadi ada bantingan setelah plus 1% lebih ya dan dibanting ke posisi 5.841 dari closing di harga itu saham-saham yang dibanting salah satunya ada BBRI dan BBC ya teman-teman dari plus menjadi minus semoga teman-teman tidak ikut bandingannya ya misalkan teman-teman kena bandingan ya mohon bersabar karena menurut saya masih bagus ya BBRI dan BBCA dan masih patut dan layak untuk di hold saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru masuk ke channel Magic Trader ini ya semoga channel ini bisa membantu teman-teman di bursa saham di video kali ini saya akan analisa ya beberapa takeaways saham dari teman-teman di grup bagi teman-teman juga yang ingin gabung grup di grup diskusi gratis ya silahkan lihat saja di kolom deskripsi untuk link anu ya gabungnya ya nanti saya taruh di link deskripsi ya oke terima kasih kita langsung lanjut ya untuk kita lihat di HSG dulu untuk hari ini karena ada bantingan ya sebenarnya tapi cakep banget ya kalau dia closing di high-nya ya di 5900an ya itu dia udah di atas MA20 ya atau pas lah ya di MA20 di area MA20-nya menurut saya itu cakep banget karena dia balik ke area sideway-nya ya sayangnya dia ada bantingan tadi ya dan closingnya sih memang masih di atas MA5-nya ya oke semoga kedepan masih tembus kresis lagi ya di 5859 ini bisa ketembus dulu ya ini ya syukur-syukur balik lagi ya ke atas MA20 untuk IHSG-nya oke untuk analisa saham dari teman-teman di grup yang pertama itu ada saham Wim ya Bismillah Bismillah kita lihat untuk asing hari ini kalau kita lihat nah ini dia ya akumulasi ya untuk asing ya asing akumulasi namun belum begitu besar ya untuk asing ya tiket naikkan hari ini 3,7% untuk Wim kalau kita lihat broker summary-nya untuk Wim hari ini kalau kita cek ya sama ya akumulasi ya bedanya tipis tapi ya dengan distribusinya itu ada BK ya BK, CC, dan GR ya yang lumayan besar untuk bayarnya sellernya YB, XA, dan PD oke langsung aja kita ke teknikalnya teknikalnya untuk Wim hari ini naik memang ya 3,7% kita lihat candle juga dan volume memang lumayan bagus untuk saat ini memang dia masih di area downtrend pendeknya ya di downtrend dari April ini ya ini dia kembali turun, 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 turun dari harganya seribuan ya dari harganya seribuan itu mulai turun sampai saat ini kemarin low-nya sampai ke ini ya 650-an ya di tanggal 21 Mei ini low-nya di situ dan hari ini kembali mulai naiknya semoga ya karena untuk Wim ini kembali menembus MA5-nya dan volume lumayan semoga dia balik ke area sideway-nya ya nah di kita ke ini dia 725 sampai 760 ini area sideway-nya ya sekarang masih area downtrend pendeknya untuk Wim kalau mau masuk bagaimana? bisa saja kalau memang mau stack by bisa jadi buy aja di harga closing hari ini ya top loss-nya di low-nya hari ini ini di 665 nah di sini di 665 ini untuk ke top loss-nya ya akan kalian berminat buy ya buy di 690 close-nya di 665 untuk Wim oke langsung saja ke saham kedua itu ada BRIS BRIS sebenarnya cakep ya hari ini ya baiknya tadi sampai ke 1995 ya cakep banget untuk BRIS ini namun sayangnya kembali turun ya dan closing akhirnya minus ya minus 1% untuk BRIS kalau kita cek data asingnya ya untuk asing BRIS hari ini nah ini kita lihat ya teman-teman kita lihat sama-sama distribusi ya di penurunannya 1% hari ini ini distribusi dan start kalau kita cek eee kita ke summary-nya sama KZ-nya yang buang barang ya hampir sama dengan di di BRI ya KZ itu buang barang besar sekali yang nampung MG YP CC SQ ya kalau untuk selernya KZ yang paling besar oke balik lagi ke technical eee untuk saat ini di harga saat ini memang di bawah MA5 ya MA5 nya ada di 1804 kini closing di 1830 dengan volume yang star di harga saat ini memang ini lagi di posisi downtrend pendeknya ya kalau kita lihat nah ini posisi uptrendnya sideway dan downtrend pendeknya itu untuk BRIS nya ke depan bagaimana depan kalau kita lihat dari data asing tadi ya memang buang barang banyak ya dan volume kita lihat besar hari ini kemungkinan masih akan koreksi dulu ya ada support nah disini ya di 1750 sampai 1800 ya 1700 1740 sampai 1800 untuk area supportnya ya untuk BRIS ya semoga ketahan di area itu ya 1800 sampai 1700 ke 40 ya semoga ketahan di situ dan membalik lagi up lagi ya saham ketiga yang kita menandikan dari teman-teman di grup itu ada MLPL ya ini fenomenal banget memang ya kenaikannya sudah seratusan persen ya sudah beggar MLPL hari ini turun 4,7 persen tadi di grup juga saya ada bilang untuk buang dulu ya yang bagi yang sudah ambil dari bawah ini ya buang dulu karena sudah jasuan lumayan lubar buang dulu karena menurut saya dia akan membuat base dulu ya akan membuat base dulu membuat base baru dulu untuk MLPL ini nanti kita akan serok lagi bila dia sudah selesai membuat base menurut saya seperti itu untuk analita MLPL-nya kalau untuk harga saat ini gimana? ya memang masih uptrend untuk saat ini memang dia masih uptrend kita lihat nih pergerakannya memang masih uptrend naik buat base naik buat base naik belum ada base ya menurut saya akan buat base seperti itu untuk MLPL saham yang keempat ada Bank Victoria Befik ya nah ini Befik hari ini naik 5,8% kita cek data pergerakan asing ya untuk Befik ini hari ini dikenaikannya 5,8% memang ada distribusi ya kalau untuk asing kalau kita lihat data berhasil semari hari ini akumulasi ya YP yang paling besar memang YP, JCP, BQ ya sepanjang paling besar YP untuk selatnya CC yang paling besar GR dan DH ya kita balik lagi ke technical ya berhasil menembus resisten ya di 160 ada resisten dan berhasil ditembus kalau untuk supportnya support bawah ya support di bawah itu ada 149 di harga 149 ke depan bagaimana menurut saya masih bagus ya untuk Befik ini ya karena dia berhasil break di MA20 nya ML20 ada 162 sekarang crossing di 164 menurut saya bagus volume juga memang belum begitu besar cuman ya lumayan ya untuk saat ini memang dia posisi sideway nya ya seperti ini setelah ini uptrend nya turun kembali sideway menurut saya disitu untuk resisten berikutnya dia ada di 170 semoga besok bisa kesana ya 170 atau minimal ya 1 atau 2 tik di bawahnya ya 168 sampai 169 ya untuk Befik ini oke lanjut ke saat berikutnya ada film ya ini dia film hari ini ARB ya ARB ini masih sideway ya saat ini masih sideway ini uptrend nya sekarang sideway ini kalau kita cek data asing untuk film asing buang ya buang barang memang ya di penurunannya hari ini dia buang barang dan besar kita cek data broker summary nya pertama YP XA ya yang buang barang ya besar YP terutama yang nampung bayarnya KK dan PD ya tapi belum belum sama ya jadi untuk data broker summary nya pun masih distribusi ya sama dengan asing kembali ke chat untuk chat dia masih di atas MA5 namun gagal break di MA20 ya gagal break dengan penurunan yang volume yang besar ya dengan hari ini saya di grup tadi ada ambil di harga 448 dan di ARB ini saya belum buang kalau besok turun lagi baru saya buang untuk saham filmnya semoga besok mantul di MA5 nya ya di harga 442 sampai harga 440 ya juga mantul di situ untuk saham film kalau closing di bawah 440 atau 438 saya akan cut loss untuk film ini saham ke-6 itu ada timas ini request dari teman-teman ya untuk timas ini hari ini turun ya memang 5,7% dengan volume yang besar kalau kita cek asing timas ini memang ada distribusi ya distribusi kalau kita lihat untuk broker summary kita lihat memang tidak sama ya distribusi ya tipis memang ya berisinya ya mungkin hampir imbang ya untuk broker summary saat ini kalau untuk kita lihat hari-hari ini memang dia masih uptrend ya cuman kalau lihat ada 4 hari penurunan ya setelah kenaikannya di beberapa hari yang lalu terus kembali turun volume juga besar kalau kita lihat dari volume asing dan broker summary mungkin akan koreksi lagi ya akan koreksi dulu mungkin di sini ya ada supportnya ya di 282 ini ya 282 sampai 282 ini untuk supportnya ya untuk timas memang kalau saat ini memang dia masih uptrend oke saham selanjutnya saham ketujuh itu ada budi ya budi hari ini memang naik ya 0,9% berhasil berhasil ya namun gagal ya untuk volume memang lumayan besar saat ini kondisi memang masih uptrend kalau kita lihat data asing ya untuk budi budi nah ini memang ada akumulasi di asing di kenaikan hari ini kalau kita cek data broker summary nya untuk budi ya sama ya ada akumulasi itu ada ZP oke kemungkinan dia besok akan kembali uji eh ma5 nya lagi ya di antara 28 sampai 210 ini ya akan uji ma5 nya lagi kalau kita lihat data dari asing dan profesor baribun ada akumulasi volume juga lumayan besar jadi kemungkinan akan uji ma5 nya lagi untuk teman-teman yang sudah saya akan ambil dari kemarin bawah ya diambil di ARB ini ya mungkin bisa tunggu besok ya saya akan besok sudah cuan mungkin bisa keluar dulu atau kawal dengan trali stop untuk budi oke saham terakhir itu ada Viva Viva ini dia Viva hari ini turun ya 1,8% untuk Viva ini dia nah ini ada support di sini eh 53 ini ada nah ini ada support nya dan di 52 oke kita lihat pergerakan asingnya dulu ya untuk Viva ya Viva nah memang ada akumulasi beberapa hari ini walau harga belum stabil ya masih naik turun naik sedikit turun banyak ya ini ya nah iya untuk asing ada akumulasi kalau kita cek data broker summary nya untuk Viva ya sama ya akumulasi juga itu ada AK dan DH yang besar yang buang barang atau seller nya itu ada iu ya oke kita ke teknikal nah memang tadi berhasil 65 ya haiknya ya haiknya di 57 namun gagal kembali turun dan crossing di 54 ada support di 53 dan 52 kemungkinan akan kesana dulu dan pantul menurut saya semoga ya saat ini dia masih di area downtrend ya downtrend pendeknya ya setelah kenaikannya di April sideway di akhir akhir April ya 26 dan sekarang di Mei dia mulai downtrend oke menurut saya begitu sampai disini dulu teman-teman video kali ini oh iya saya ingatkan kembali ya buat teman-teman yang ingin gabung grup diskusi gratis silahkan cek aja di halaman deskripsi ya disitu nanti akan saya taruh link gabungnya ya gabung grup terima kasih juga yang sudah menonton jangan lupa di subscribe teman-teman ya untuk bantu channel ini berkembang di share juga boleh ke teman-teman lainnya bila video ini berguna bila ada yang ditanyakan silahkan tulis kolom di kolom komentar ya atau tanyakan di grup bisa juga silahkan bagi yang ingin bergabung ini free ya bagi yang berminat saja ya oke terima kasih sekian video kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya ya selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih